Dan bus Transjakarta tahun 2013 kembali menuai sorotan. Penyidik Polda Metro Jaya mendatangi gudang penyimpanan bangkai bus Transjakarta di Dramaga Bogor, Jawa Barat. Sementara Kejaksaan Agung menemukan indikasi korupsi yang menjerat mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono. Sejumlah anggota di Traskrimum dan subunit tindak pidana korupsi di Traskrimsus Polda Metro Jaya mendatangi gudang penyimpanan bangkai bus Transjakarta di Dramaga Bogor, Jawa Barat. Polisi memeriksa 300 armada bus Transjakarta milik PT Adijaya. Usai memeriksa bangkai bus selama lebih dari 2 jam, polisi langsung keluar dari areal tanpa memberikan keterangan. Keberadaan 300 unit bus tak terpakai ini kini kembali menjadi sorotan. Menurut camat Dramaga Andi Hendrayana, saat sidak pada Rabu pekan lalu, bus ini merupakan barang sitaan dari PT Adi Teknik Ekuipindo yang dinyatakan pilot dan kini diserahkan kepada kurator. Sebagian besar bus merupakan armada produksi Ankai dengan mesin pabrikan Weichai asal Tiongkok tahun 2012 dan 2013. Pada saat bulan Juni kami mengecek keberadaan bus, itu baru sekitar 104 bus. Nah kalau kondisi yang sekarang ini, sekarang sudah mencapai sekitar 300 bus. Keberadaan ratusan bus ini terkait pengadaan pada 2013 lalu, era Joko Widodo Basuki Cahaya Purnama menjabat gubernur dan wakil gubernur DKI. Kejaksaan Agung menemukan adanya korupsi dalam proyek pengadaan bus Transjakarta. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat itu, Udar Pristono dinyatakan bersalah dalam kasus ini dan difonis 13 tahun penjara. Terkait penyimpanan bus, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Safrin Liputo menyatakan hal ini bukanlah tanggung jawab pihaknya. Untuk keseluruhan bus, keberadannya ada di penyedia. Jadi itu menjadi tanggung jawab penyedia ada di mana kami tidak ikut di dalam terhadap penyimpanan dan seterusnya. Badan Pemeriksa Keuangan memberikan dua rekomendasi terkait kasus pengadaan bus pada 2013. Rekomendasinya adalah menagi 106 miliar rupiah yang dibayarkan Pemprov DKI sebagai uang muka atau membawa ke jalur hukum jika tidak bisa dibayarkan. Di Sub-DKI pun sedang melakukan konsolidasi internal untuk menanggapi rekomendasi BPK. Terlebih dari empat perusahaan, terdapat perusahaan yang telah pilot. Tim Liputan Transmedia